Halo assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya apa kabar fans setia sinetron love story the series dan apa kabar fans candy loper dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesehatan dipanjangkan umur dan dimurahkan riskinya amin ya robbal alamin nah untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron love story the series yang semakin seru di setiap episodenya namun alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron love story the series di setiap episodenya namun saya sarankan silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di episode sebelumnya telah kita saksikan dimana Wilantara yang tengah berdoa kebahagiaan si Ken dan si Maudie dan Wilantara berharap dengan keluarga baru si Ken menjalani kebahagiaan yang diimpikannya di adegan dimana si Ken yang tengah berhasil menidurkan Arga Dana di sopa dan tiba-tiba saja Arga Dana pun terbangun dan melihat sosok si Ken yang berubah menjadi Wilantara dan Arga Dana pun seketika saja langsung bangun dan berbuat sesuatu kepada si Ken beraninya kamu datang kesini Wilantara dan disitu Arga Dana pun terlihat marah dan kesal kepada si Ken yang terlihat oleh Arga Dana itu adalah Wilantara dan di adegan dimana Wilantara yang tiba-tiba saja foto si Ken dan terjatuh dan Wilantara pun punya pirasat dan berharap tidak terjadi apapun kepada si Ken dengan sesuatu yang terjadi di adegan dimana si Ken yang tengah berenang dan akhirnya Arga Dana pun terbawa ketawa terlepas terbahak-bahak begitu juga si Maudie yang tetapi disitu Arga Dana melarang si Maudie untuk membantu si Ken dan akhirnya sayangnya itu hanyalah mimpi dan si Maudie pun terbangun dari mimpinya dan disitu si Maudie pun berusaha untuk memanggil si Ken dan mencarinya tetapi si Ken tidak menyangut akhirnya dimana Arga Dana yang tengah bermain bersama si Ken si Maudie pun berusaha untuk mencoba melepaskan Arga Dana dari Wilantara dan disaat itu pula si Anita pun terbangun dan melihat perlakuan Arga Dana kepada si Ken dan dia pun merekamnya membiarkan si Ken yang tengah kesulitan yang diperlakukan oleh Arga Dana dan si Tante Emily pun terbangun dan melihat si Arga Dana dan terkejutnya si Tante M begitu juga si Oma akhirnya si Ken pun terbaring dan tak bisa berbuat apapun dan si Maudie pun berusaha untuk membangunkan si Ken tetapi disitu si Ken tidak kunjung sadar dan akhirnya disitu si Oma pun langsung menampar Arga Dana dan mengatakan apa-apaan kamu, mulut kamu bau alkohol dan si Oma pun marah kepada Arga Dana akhirnya dimana si Maudie pun membawa si Ken untuk masuk ke kamar dan disitu si Ken pun terlihat lemas dan disitu si Maudie pun berusaha untuk meminta maaf kepada si Ken atas perlakuan Arga Dana yang sudah cukup gila dan disaat itu pula si Agil pun datang menghampiri mengantarkan kompresan untuk si Ken tersenyum sendiri melihat kepuasan yang diperlakukan Arga Dana kepada si Ken di pagi hari akhirnya si Ken pun ditanya oleh si Oma apa kamu baik-baik saja Ken dan disitu si Oma pun si Ken pun mengatakan kepada si Oma kalau dia baik-baik saja dan si Maudie pun bertanya kepada si Oma ke mana papa dan disitu si Maudie akan mengantarkan makanan kepada Arga Dana dan tetapi saja si Oma pun melarangnya karena membiarkan papanya untuk sadar dan disitu seakan tetapi si Agil mengatakan om Arga masih tertidur pulas di sopa dan si Anita pun cukup kesal dengan mulut si Agil yang begitu ember dan akhirnya si Anita pun mengatakan kepada si Maudie papa kamu itu mabok dan keloyongan jadi dia tidur sendiri di sopa dan akhirnya si Maudie pun percaya dengan ucapannya si Anita di adegan di mana si Panesa yang terus menghasut si Tante Safira untuk mendekati Arga Dana dan menyuruh si Tante Safira untuk menelpon Arga Dana dan akhirnya di mana si Tante Panesa pun menyuruh Arga Dana untuk datang ke rumahnya dan Arga Dana pun bersedia untuk menemunya dan dia pun bergegas untuk segera berangkat dan di saat itu pula si Tante M pun melihat di mana siapa Arga Dana yang berteleponan dan si Tante M pun bertanya-tanya teleponan dengan siapa Arga Dana berbicara dan akhirnya di mana Wilantara yang tengah video call kepada si Ken menanyakan kabar si Ken apa kabar dan si Ken pun mengatakan kalau dia baik-baik saja dan di saat itu pula Arga Dana pun mendengar pembicaraan si Ken dan Wilantara dan dia pun berpikir akan menjauhkan si Ken dan juga Wilantara dan akhirnya si Maudie pun menghampiri Arga Dana untuk pamit dan disitu Arga Dana mengatakan kepada si Ken kalau kamu harus datangi perusahaan dan kamu harus tahu karena kamu itu adalah pebaris tunggal nah guys semakin serius saja untuk kita saksikan sinetron love story the series ini saksikan terus yang tayang setiap harinya nah guys silahkan tulis di kolom komentarnya menurut pendapat kalian untuk episode malam ini dan sekian untuk sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati